Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyaksikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Declan Price adalah aset berharga yang dimiliki West Ham United. Maka wajar saja kalau klub asal London itu mencoba mempertahankan ya. Bahkan, tak main-main, kabarnya West Ham memberi banderol gelandang 23 tahun itu dengan harga selangit. yakni 150 juta pound sterling atau kurang lebih 2,8 triliun rupiah menurut laporan Sport People. Sejauh ini ada dua klub top yang berminat datangkan Rice, yakni MU dan juga Chelsea. Bintang timnas Amerika Serikat, Christian Pulisic. Buka suara soal kesulitan yang dia dan rekan setimnya hadapi. Bersama Chelsea saat ini menyangkut situasi sulit beberapa pekan terakhir. Dengan sanksi yang berdampak pada segala hal mulai dari penjualan tiket hingga pengaturan perjalanan. Ini adalah situasi yang gila, jujur saja. Tetapi pemain bisa fokus pada permainan kami dan hanya khawatir tentang bermain di sana. Kapten timnas Inggris Harry Kane menilai Piala Dunia 2022 yang bakal digelar di Qatar akan sedikit berbeda. Isu pelanggaran HAM yang terjadi di Qatar membayangi gelaran Piala Dunia pertama di kawasan timur tengah tersebut. Bomber Tottenham Hotspur itu pun menyebut gelaran Piala Dunia 2022 dapat menjadi kesempatan untuk menyoroti kembali. Soal dugaan pelanggaran HAM terlebih, Piala Dunia memiliki status sebagai turnamen paling bergensi, olahraga paling populer sejagat raya. Tottenham Hotspur membuka kemungkinan untuk mengaktifkan opsi prekrutan permanen Dejan Kulusevski pada akhir musim ini. Pemain Sweden itu dipinjam Spurs dari Juventus pada bursa transfer akhir Januari 2022 lalu. Seiring dengan performa apiknya, Spurs dikabarkan akan mempermanenkan Kulusevski dari Bianconeri dengan biaya sebesar 30 juta euro atau sekitar 474 miliar rupiah pada musim panas mendatang. Fika Yotomori tak dipanggil Gerard Southgate ke timnas Inggris untuk juda internasional bulan ini. Ia kalah dari Harry Maguire, Conor Cody, Tyron Minks, hingga Ben White. Padahal, Tomori tampil on fire bersama Milan musim ini. Menanggapi hal tersebut, pemain 24 tahun itu menerima keputusan Southgate dan berusaha tampil lebih baik lagi demi bisa membela The Three Lions di Piala Dunia 2022. Back Barcelona, Jordi Alba. Menegaskan timnya harus bergerak cepat memperpanjang kontrak Usmane Dembele, usai sebelumnya Santer dikabarkan bakal hengkang. Menurutnya, Dembele menunjukkan permainan yang apik untuk Barcelona. Dembele tampil gemilang akhir-akhir ini dengan mencatatkan 7 asis dan 1 gol dalam 5 pertandingan La Liga terakhirnya untuk Barcelona. Barcelona dikabarkan gagal mengikat pilar pentingnya Galfi dan juga Ronald Araujo. Mereka menolak tawaran kontrak baru yang disodorkan karena dianggap kurang menarik alias tidak menguntungkan bagi kedua pemain. Kontrak kedua pemain akan keada luar se Juni 2023 mendatang. Jika Blaugrana tidak dapat mempertahankan kedua pemain ini, tentu klub akan merasa kehilangan. Legenda hidup sepak bola Argentina Mario Campes, yakni Lionel Messi, tidak akan bertahan lama di PSG. Campes merasakan senegaranya itu tidak bahagia di Paris. Campes melihat perbedaan mencolok pada sang penyerang saat memperkuat Barcelona dan PSG. Kalau di Barcelona, menurutnya Messi adalah raja. Presiden Federasi Sepak Bola Perancis FFF, Noël Legret berharap Kylian Bape bertahan di PSG. Baginya, keberadaan Bape akan bagus untuk sepak bola Perancis. Selain itu, Noël Legret menilai Bape punya peluang lebih besar untuk memenangkan Ballon d'Or di PSG ketimbang di klub lain. Sebagaimana diketahui, kontrak Bape di PSG akan berakhir pada Juli 2022. Sejauh ini, dia belum menunjukkan niat memperpanjang kontraknya dengan ketertarikan dari Real Madrid. Selain Paulo Dybala, Federico Bernardeschi juga akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Bernardeschi berpotensi mengikuti langkah Dybala karena pihak Juve tidak mau memenuhi tuntutan ekonominya. Dilansir Football Italia, Juve menawarkan Bernardeschi gaji yang lebih rendah, yakni 2,5 hingga 3 juta euro, termasuk tambahan daripada 4 juta euro per tahun. Bernardeschi dan agen barunya Federico Pastolero tidak tertarik dengan tawaran Juve tersebut, sehingga sang pemain terancam akan hengkam. Macedonia Utara secara mengejutkan sukses menyingkirkan sang juara euro, Italia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, bermain di Stadio Renzo Barbera. Italia yang tampil dominan sepanjang laga malah gagal mencetak gol. Malah petaka justru menghinggapi Italia kalah di masa injury time, harus kebobolan oleh tendangan jarak jauh Alexander Traczkowski yang menghujam sudut kanan bawah gawang Donnarumma. Lendang timnas Italia, Jorginho mengaku kegagalan Gli Azuri lolos ke Piala Dunia 2022 akan menghantuinya seumur hidup, sebab ia merasa bersalah karena dua kali gagal penalti saat melawan Swiss pada babak fase grup kualifikasi. Kegagalan dua penalti tersebut memang menjadi salah satu faktor utama Italia, finish sebagai runner-up grup di bawah Swiss, sehingga mau tak mau harus berjuang lewat playoff. Timnas Portugal telah melangkahkan satu kaki ke Piala Dunia 2022, al itu usai mereka meneguk Turki 3-1 di babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Bertanding di Estadio Dodragao, Portugal mencetak gol masing-masing lewat Otavio, Diogo Jota, dan Matheus Nunes, sedangkan satu gol Turki dicetak Burak Gilmas. Hasil ini bikin Portugal lolos ke laga final playoff untuk berjumpa Makedonia Utara. Pemenang pada laga ini akan terbang ke Qatar. Wells berhasil melaju ke final setelah menang tipis atas Austria 2-1 dalam pertandingan playoff Piala Dunia 2022 di Stadion Cardiff City. Kapten Wells Gerard Bell menjadi bintang dengan mencetak dua gol, masing-masing lewat tendangan bebas di menit ke-25 dan sepakan kaki kiri di menit ke-51. Sementara gol Austria dikemas oleh Marcel Savitzer di menit ke-64. Kemenangan ini memastikan langkah Wells ke babak final playoff yang rencananya akan digelar di Ukraina pada bulan Juni mendatang. Pada laga lain di babak playoff, Sweden menang 1-0 atas Republik Ceko. Dua negara Asia yakni Jepang dan Arab Saudi memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022. Samurai Biru berhasil lolos setelah mengalahkan Australia di match day ke-9 pada hari Kamis. Kemenangan Jepang atas Australia ini menjadi berkah tersendiri bagi Arab Saudi. Karena mereka saat ini berada di peringkat 2 dengan raihan 19 poin, sementara Australia yang ada di peringkat ketiga baru mengoleksi 15 poin. Dengan ini, maka Jepang dan Arab Saudi menjadi perwakilan dari grup B, sementara Australia harus puas menjalani laga playoff. Timnas Brazil Kian Koko dipuncah kelasmen kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol setelah menekuk Chile dalam match day ke-17 Jumat 25 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga di Maracana Rio de Janeiro itu, Brazil membungkam Chile 4-0 lewat Golgol Neymar, Vinicius Junior, Felipe Coutinho, dan Richard Lyson. Bagi Chile, kekalahan ini membuat mereka terancam tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Sebab La Roja untuk sementara tertahan di peringkat ke-7 dengan 19 poin dari 17 laga. Klub Raksasa Turki, Fenerbahce resmi mendepak mantan pemain Arsenal Mesut Ozil. Tak hanya Ozil, Fenerbahce juga mendepak gelandang tengahnya Ozan Tufan dari dalam squad. Meski demikian, belum diketahui penyebab di depaknya kedua pemain dari squad utama Fenerbahce. Sebelumnya, ada kabar bahwa Ozil sendiri sempat adu mulut dengan sang pelatih Vitor Pereira beberapa waktu silam. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mendapatkan kabar baik tambahan setelah kemenangan timnya 4-0 atas Madrid. Bintang muda Barca, Ansu Fati dikabarkan akan segera kembali setelah cedah internasional. Fati mengalami cedera selama 2 bulan sejak laga melawan Atletik Bilbao di Copa Del Rey. Fati pun harus absen untuk banyak pertandingan. Namun, Fati dikabarkan akan segera kembali bergabung dengan tim untuk menjalani latihan. Kabar buruk menimpa Bukayo Saka. Bintang Arsenal itu positif terjangkit COVID-19 dan tidak bisa memperkuat tim Nas Inggris pada cedah internasional kali ini. Lewat laman resminya, tim Nas Inggris mengumumkan bahwa Saka telah dipulangkan ke rumah setelah sempat diisolasi pada Rabu 23 Mara. Presiden Federasi Sepak Bola Italia FICC, Gabriel Grafina mengaku tidak pernah menyangka tim Nas Italia gagal lolos keputaran final Piala Dunia 2022. Kendati begitu, Grafina justru berharap Roberto Mancini tetap bertahan sebagai pelatih. Eksploti Manchester City, lanjut Grafina, dinilai memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan proyek besar dalam membangun kembali skuad Italia. Paulo Dybala belakangan ini santer dikaitkan dengan Barcelona setelah dipastikan tidak memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Menurut laporan Football Italia, Barcelona telah melakukan kontak awal dengan agen Paulo Dybala menjelang kemungkinan pindah bebas di musim panas. Barcelona juga sudah meminta informasi mengenai besaran gaji yang diminta oleh penyerang berusia 28 tahun tersebut. Pemeriksaan terhadap Juventus atas kecurigaan soal penipuan laporan gaji pemain selama pandemi dimulai. Paulo Dybala menjadi pemain pertama yang diinterogasi oleh investigator. Proses investigasi sendiri sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu dengan dugaan penambahan biaya transfer. Dan kini investigasinya semakin melebar ke area lain dalam transaksi keuang aja. Pada Kamis 24 Maret sore waktu setempat, pemain berjuluk Lahoya itu dikabarkan hadir di kantor kejaksaan Turin. Real Madrid akan melakukan perubahan besar di musim panas ini saat mereka bersiap untuk membangun tim dengan menghadirkan Kylian Mbappe, target utama mereka. Tapi sebelum kedatangan pemain baru, klub harus melepas beberapa pemain. Dilansir goal, tercatat ada 9 pemain yang bakal dilepas Madrid. Mereka diantaranya adalah Gareth Bale, Marcelo, Isco, Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Marco Asensio, dan Denis Ceballos. Ex-pemain Brazil, Cleberson menyarankan pada Manchester United untuk membajak Roberto Firmino dari Liverpool jika mereka ingin menjadi tim yang lebih baik. Cleberson mengaku kagum dengan kemampuan Roberto Firmino. Ia memuji kecerdasan kompatriotnya tersebut saat beraksi di atas lapangan bersama Liverpool. Ia yakin Firmino pemain yang cocok dengan gaya main setan merah. Bruno Fernandes tampil apik sejak berseragam Manchester United. Penampilan apik itu berlanjut ke musim 2021-2022 dengan menorehkan 9 gol dan 14 asis dari 37 laga di lintas kompetisi. Berkat performa itu, MU dikabarkan ingin memperpanjang kontrak sang flymaker yang sebenarnya baru akan berakhir pada 2025. Langkah itu dilakukan MU sebagai penghargaan kepada Bruno atas penampilannya yang luar biasa. Selain itu juga sebagai upaya memagari Bruno dari kejaran klub-klub peminat. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!